Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menggelar acara Munajat atau Doa Bersama di kediamannya pada Rabu Malam. Doa Bersama digelar sebelum Anies dan Muhammad Iskandar mendaftarkan diri untuk Pilpres 2024 ke KPU. Doa Bersama yang turut dihadiri para kiai dan puluhan santri tersebut berjalan dengan khidmat, kegiatan diawali dengan sholat maghrib berjemaah dan dilanjutkan dengan Doa Bersama. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan sholawat pun terdengar sepanjang acara. Doa Bersama digelar dalam rangka menjelang rangkaian pendaftaran pasangan Amin ke KPU pada hari ini. Rencananya pendaftaran akan dilakukan pukul 8 pagi yang diawali dengan konvoy dari kediaman masing-masing, kemudian dilanjutkan ke kantor DPP PKS, PKB, dan Nasdem. Baru setelah itu rombongan akan bergerak menuju ke kantor KPU. Sebaiknya yang membuat rencana buat makar adalah Allah. Dan kami selama ini juga berserah saja apa yang kita jalani. Saya mendapatkan panggilan tugas menjadi calon presiden. Kami terima dan kami bilang kami akan siap jalani dengan segala macam lika-likunya sampai malam ini menjelang pendaftaran besok. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!